Halo geng, selamat siang, menjelang siang ini ya. Selamat jumpa kembali dengan saya di Edipuyu Jambi, geng. Kali ini coba kita mereview kandang yang saat ini masih dalam tahap-tahap proses ya. Ini sudah mendekati hampir jadi, yang di sini sudah hampir jadi. Ini di sini kita lantai itu menggunakan bambu ya, karena kemarin itu sudah bosan dengan lantai kawat yang mudah jebol. Terus kita mau beli galvanis ya, ternyata agak lumayan harganya. Makanya dari sini kita coba mengakali menggunakan bambu atau buluh ya. Nah ini seperti ini gengs, jadi buluhnya kita agak kita renggangkan jaraknya, karena ya berkemungkinan satu jari lah ya. Nah satu jari, di sini satu jari, satu jari. Jadi biar supaya agak lapang. Kenapa kok kita pakai kawat lagi, agar supaya kita takutnya, karena bambu ini kan lurus-lurusnya kan tidak sama ya. Mana tahu nanti kejeblos atau seperti apa. Jadi di sini kita coba mengurai, ini panjang dari sini, ini panjangnya dari sini, semuanya ini ke belakang pun juga rata. Ini dari sini, mentok ke sini, ini 90 kawat. Karena lebarnya kawat, nah itu kawatnya ada di situ. Itu lebarnya kawat itu adalah 90. Jadi kalau masalah ketinggian, tinggi antara ini, ini lantai atas ini, dengan kebawah sini saya ngukurnya kemarin itu. Jadi antara ini, lantai paling atas ini, ini paling atas. Ya dari sini, kemudian ke sini, ini 28 cm kawan. Ini 28 cm. Terus kemudian bawahnya kan tinggal ngikut menggunakan range saja. Range saja kemudian ke sini ini kalau nggak salah 15 atau berapa cm ya. Karena kayu ini sudah saya ukur 70 ini. Dari sini sampai ke sini, ini 70. Ini 70 ya. Ini di sini kita menggunakan kawat seperti ini. Nah ini tadi dari sini, dari sini ke paling bawah, ke paling bawah ini, kayu yang ke sana. Ini 28. 28. Terus ini, tiangnya ini, ini adalah 40. Karena ini adalah tiang yang kedua, ketiga, sampai keempat. Kalau yang paling bawah ya agak tinggi. Yang paling bawah itu kita menggunakan 60 ya. 60. Kemudian 60. 60. Terus kemudian ke atas 40. Terus 40. Terus 40. Terus gitu. Jadi kalau ke soal kemiringannya berapa ya itu. Saya dari sini, ini paling atas. Dari sini ke paling bawah sini. Ini 28 cm. Kesana. Nah, terus kemudian yang belakang. Nah, yang belakang guys. Yang belakang dari atas nih. Dari sini. Dari langit atas mentok ini sampai ke bawahnya sini. Sampai ke bawahnya ya. Dari atas sampai ke bawahnya sini. Ini adalah 20 guys. Sampai jengkal. 20. Pak terlalu miring? Ya enggak. Enggak Pak. Kalau terlalu miring enggak. Nah ini dari bawah ini. Ini nanti tinggal menutup saja ini. Ini karena ini adalah tingkat ya. Ini bisa kita angkat. Ya, bisa kita angkat. Ini rekan-rekan kalau mau buat kandang yang minimalis. Minimalis. Kemudian lantainya manis. Lantainya menggunakan bambu. Karena bosan dengan lantai kawat yang sering putus. Yang sering kali jebol. Jadi di sini kita menggunakan lantai bambu guys. Nah ini tengahnya masih kita kasih kayu. Agar supaya tidak terlalu main gitu ya. Jadi kalau enggak terlalu main tuh awet guys. Kalau untuk. Nah ini nanti di sini wadah minum pakannya. Ini wadah pakannya di sini guys. Nah di sini. Ini nanti seperti itu wadah pakannya di situ. Ya, terus kemudian atasnya lagi pakai nanti pakai kawat. Atas. Atas ini. Di sininya nanti kita pakai kawat segini. Pintunya. Pintu lebarnya 11 cm. 12 cm ini. Agar supaya masuk. Sebenarnya kenapa kok ini. Kesananya saya bikin 50 ya. Kalau untuk lebar dari sininya. Dari sini. Kesana itu kan 50 ya. Sini. Ini kan 50 nih. Ini 50. Ini 50. 50 ini dari sini ke sini 50. Terus kemudian bawah kami menggunakan rel. Ini. Menggunakan rel. Jadi nanti kotorannya itu. Ada tempat kotoran. Tetap di sini. Ini kita slow rowan. Ya. Tetap di situ. Ada relnya. Kanan kiri. Ini kita pakai rel. Ini. Terus kemudian ini kita pakai rel juga. Nanti di sini. Kotorannya itu. Nah gitu ya. Jadi. Yang bambunya ini yang halus di bawah atau di atas. Nah ini. Ini yang halus saya taruh di atas. Kemudian masih saya lapisi dengan menggunakan kawat. Agar supaya tidak licin ya. Kalau ini nyangkut gak pak kotorannya? Enggak. Enggak. Itu kan agak lebar ya. Satu jari ya lebarnya ya. Satu jarian lah lebarnya itu. Nah jadi supaya tidak nyangkut. Ya sama ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya rekan-rekan ya. Untuk yang pemula ya. Jangan sampai kita. Masalahnya kalau kita menggunakan lantai kawat itu ya. Saya sendiri sudah bosan guys. Hanya bertahan 6 bulan, 7 bulan. Tapi kalau kita menggunakan bambu. Nah itu tahan. Bertahun-tahun ya tahan. Tergantung bambunya. Kualitas bambunya. Supaya awet seperti apa ya. Mungkin dioli bawahnya. Agar supaya awet tahan lama gitu. Jadi rekan-rekan di situ juga. Makenya juga puas. Kalau kita menggunakan lantai. Apa namanya? Lantai kawat. Hanya kawat. Itu tidak tahan lama. Dan itu ya membosankan. Puyuh masih ada. Rupanya jebol. Puyuhnya membosankan. Nah itu banyak terjadi seperti itu guys. Itulah yang kadang-kadang kita. Kurang kontrolnya di situ. Kita menciptakan sendiri. Karena kalau bambu saya rasa. Di mana tempat ada ya. Karena ini sudah produk Indonesia. Bambu ini. Jadi kalau untuk. Kandang minimalis ya. Seperti itu kawan. Ya itu. Ini kita request-nya yang sudah jadi. Kalau yang belum jadi ya itu. Itu. Itu belum jadi. Satu, dua, tiga, empat. Masih ada empat tingkat yang belum. Selesai di lantainya. Ini tinggal sedikit-sedikit. Kita guyur-guyur. Lantainya lagi. Terus nanti atap. Tinggal masang atap ya. Kalau ini sudah tinggal masang atap. Dengan. Wah masih banyak ternyata. Pintunya belum. Kemudian yang sebelah sana juga belum ditutup ya. Nah itu. Nah rekan-rekan semuanya. Terima kasih yang sudah hadir di channel. Terima kasih yang sudah like. Terima kasih yang sudah komen. Terima kasih yang sudah subscribe. Untuk rangkanya seperti apa ada di video-video saya. Ada di video saya yang mungkin belum terbuka. Mungkin belum tertonton dari rekan-rekan. Ya silahkan dicari saja. Awet enggak pak lantai buluh ya. Kalau saya mencoba sendiri sih. Awet ya sampai sekarang ya. Sudah ada yang setahun, dua tahun itu sudah saya coba. Nah mungkin hanya itu rekan-rekanku semuanya. Terima kasih yang sudah mampir di channel saya. Jangan lupa subscribe agar supaya tidak ketinggalan notifikasi dari kami seterusnya. Ya mungkin hanya itu kurang lebih mohon maaf. Mungkin banyak terjadi kesalahan, kehilapan semuanya. Terima kasih yang sudah hadir. Terima kasih yang sudah nonton di video-video saya. Terima kasih yang sudah komen. Terima kasih yang sudah memberikan saran. Jangan lupa salam ceketer untuk kita semuanya. Mudah-mudahan ternak rekan-rekan ya maju semuanya. Maju terus pantang mundur. Pokoknya babak belur-babak belur lah semuanya. Dikaji masalah keseluruhannya. Ya mungkin hanya itu kurang lebih salam ceketer untuk para peternak puyuh yang ada di seluruh Nusantara tentunya. Salam berbagi, salam untuk keluarga. Mudah-mudahan tetap sehat selalu. Ternak kita juga ya sehat semuanya. Ada hasil di situ yang sangat-sangat lumayan yang kita tunggu. Untuk ya sekedar menambah-nambah hasil. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.